Berdasarkan laporan serta keluhan dari warga pemisah Ketua Komisi ADPRI Kabupaten Bandung memanggil Distub Capil untuk memaparkan pengganti kekosongan blanko KTP elektronik di Kabupaten Bandung. Terkait dengan kosongnya blanko KTP elektronik, Distub Capil Kabupaten Bandung berinisiatif menggunakan sulat keterangan atau suket. Dinas Kependudukan dan Penyetatan Sipil Kabupaten Bandung sudah mengeluarkan sedikitnya 68.000 surat keterangan atau suket sebagai pengganti KTP elektronik. Jumlah tersebut bakal terus bertambah seiring dengan gencarnya perekaman. Sampai saat ini proses perekaman masih terus berlangsung, namun kiriman blanko KTP elektronik tidak ada, sehingga jumlah suket yang dikeluarkan terus bertambah. Suket yang dikeluarkan memiliki masa berlaku 6 bulan dan dapat diperpanjang hingga mendapatkan fisik KTP elektronik. Kepala Dinas Kependudukan dan Penyetatan Sipil enggan memberikan target, namun menurut kemendagri, blanko KTP elektronik akan segera didistribusikan April 2017. Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Penyetatan Sipil, Salimin, semua dokumen dan piranti kependudukan terkait program KTP elektronik berasal dari pusat, sehingga semua kebutuhan harus menunggu kiriman pusat. Tidak hanya blanko, tapi juga tinta, alat perekaman, dan fasilitas lainnya. Insya Allah barangkali informasi dari KTP elektronik, pada bulan April ini kalau tidak ada hal yang lagi akan segera turun. Blanko ini artinya pengadanya selesai. Dan mudah-mudahan kita saat ini masih ada 68 ribu lagi yang siap cetak. Dan itu yang mungkin diutamakan dulu. Sebetulnya yang sudah rekam pada bulan September, kita itu ada 87 ribu sekian. Ditambah lagi dengan Oktober ke sini atau 16 ribuan sekian. Sementara itu Ketua Komisi ADPRD Kabupaten Bandung, CKF, mengatakan, kekosongan blanko KTP elektronik memang menjadi permasalahan besar bagi masyarakat, karena kewajiban memiliki data administrasi kependudukan. Adversi kependudukan ini sebenarnya hak. Haknya seorang masyarakat sejak kecil menjadi pendudukan ini harus sudah memiliki admensi kependudukan. Tapi kenyataannya ini menjadi sesuatu yang kelihatannya sulit. Bahkan diperhambat oleh birokrasi yang ada. Sehingga kami mengundang Kepala Distrib Capil dalam kaitannya tentang pelayanan administrasi yang selama ini banyak laporan yang masuk ke rekan anggota Dewan, terutama di Komisi A. Bahwa EKTP ini sangat penting dan sulit untuk mendapatkan EKTP elektronik, meski mereka sudah melakukan perekaman. Karena banyaknya laporan dari berbagai elemen masyarakat tentang kekosongan blanko KTP elektronik, Ketua Komisi A langsung memanggil instansi terkait, yaitu Diksduk Capil Kabupaten Bandung untuk memberikan pemaparan. Rezi Tiaprasaja, Bandung TV